Acara ini didukung oleh Hari ini kita masak nasi cabai hijau dan juga pempek ubi. Kita merasa ini bahannya ya, benar-benar bahan yang alami dan sehat juga untuk tubuh ya. Dan juga mudah dicari ya, kita bilang kalau di pasar kita beli langsung ada gitu. Kalau yang kita pegetarian, pegan, itu jamur sehat ya. Apalagi kita bilang cabai ya, katanya cabai juga ada vitaminnya kan. Anak-anak kan suka snack ya, kalau asal jam berapa aja semua anak-anak kan suka lapar ya. Jadi mau gak mau mama ya buat pempek ubi ini. Biasanya sih dua minggu lah, dua minggu sekali kita buat. Ya semuanya juga ya, apalagi yang namanya papanya ya. Papanya suka sekali karena kalau udah gak goreng, dia suka bilang udah lama ya gak goreng pempek ubi. Halo pemirsa DAI TV, Dapur Mama kembali hadir. Kali ini bersama saya Mama Puspa akan membagikan dua resep masakan favorit keluarga saya. Dan jangan lupa kunjung Instagram DAI TV karena ada hadiah. Dan menarik dari RBI Elektronik. Yuk kita langsung ke Dapur Mama. Hari ini Mama Puspa mau ajak dari Mama sekalian untuk sama-sama kita memasak jamur cabai hijau. Atau nasi jamur cabai hijau. Jadi yang diperlukan adalah beras. Ya mungkin tiga cup ya, dari tiga cup ini kita bisa untuk makan lima atau enam orang. Nah kita lihat ya, ini ada jamur dan juga kita pergunakan serai dan juga daun salam. Daun jeruk. Lengkuas. Dan juga pewarnanya semuanya adalah yang alami. Kita dapat lihat dengan cabai kita ya. Ada cabai keriting, ada cabai yang besar, dan juga ada cabai rawit hijau. Jadi semuanya serba hijau. Bumbu yang kita perlukan adalah di sini ada garam. Setelah garam, ada gula pasir. Dan ini adalah penyedap rasa ya. Ini adalah yang vegetarian. Oke Mama sekalian, kita sama-sama untuk memasak nasi dulu ya. Jadi berasnya sudah kita cuci. Kita masukkan ke rice cooker. Kita beri airnya sesuai dengan rice cooker ya. Beras yang ada. Ya Mama sekalian yang di rumah hari ini, kita pakai rice cooker yang airby cooker ya, yang low carb ya. Ini sangat baik untuk kesehatan. Jadi kita akan tutup dulu dan kita mulai memasak nasinya ya. Kira-kira lebih kurang 22 menit. Kita menunggu nasinya matang. Mama di rumah sekalian, kita buat yang jamur cabai hijaunya dulu ya. Oke Mama sekalian di rumah, kita pertama-tama adalah jamur ini akan kita potong ya. Biasanya sih kalau Mama Puspa di rumah, sukanya biasanya direbus dulu. Udah direbus, kita dinginkan, baru kita keringkan. Kita mulai dengan jamur ya. Mama di rumah, sebenarnya jamur ini kita dapat juga ganti dengan kaki jamur ya. Itu juga sangat enak. Ini akan kita suir-suir, baru kita potong. Jadi jamur yang kita pakai untuk 3 cup nasi itu adalah setengah kilo. Jadi potongnya jangan terlalu kecil, jadi sedang aja. Soalnya ini kadang-kadang terlalu panjang, kita usahain supaya dipendekin. Selanjutnya kita usahain untuk potong yang cabai ini. Biasanya cabai ini akan kita potong kecil dulu, baru kita blender. Nanti kita blendernya ini, cabai ini jangan yang halus ya, tapi agak kasar. Jadi jangan terlalu halus. Oke, kita mulai dengan yang keriting. Kalau yang cabai rawit nggak usah, biasanya yang keriting. Yang panjang kita usahain. Kalau jumlah cabai, ini hari ini sebenarnya saya buatnya semuanya. Yang untuk cabai rawit saya akan pakai sedikit aja. Dan yang rawit kita kira-kira 1 ounce untuk yang nasi 3 cup. Kalau nasi cabai hijau, kita yang perlu ya itu biasanya dia punya cabai ya. Cabai saya sih ambil 3 macam ya. Ada cabai keriting, cabai besar, dan cabai rawit itu semuanya warnanya hijau. Jadi juga ada lengkuas, ada serai, daun salam, daun jeruk. Nah itu sangat penting, karena kita kalau vegan itu yang membuat dia wanginya keluar. Kalau memang ada yang suka bawang merah, mereka boleh taruh bawang merah. Kalau memang ada makan bawang merah, tapi kalau yang tidak makan bawang merah, sudah cukup gitu. Oke, sekarang lengkuas. Lengkuas kita iris aja. Ini nggak usah di blender, nanti kita iris aja. Nanti waktu kita gongseng ada keluar harumnya ya. Karena kita makanan vegan, biasanya kita ambil dari dia punya wangi, dari si lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Ya, serai dipotong atau yang mau digeprek juga boleh ya. Biasa saya suka dipotong lebih ini ya, nanti waktu gongseng lebih terasa ya, tercium ya. Kenapa kita pakai serai begini banyak, mama di rumah? Karena nanti kita masukin ke nasi, supaya nasinya juga wangi gitu loh. Untuk daun, nanti tinggal waktu kita mau masukin, kita tinggal bujekin aja. Puterin supaya dia keluar wanginya. Begitu juga dengan daun jeruk. Oke, mama di rumah. Nah, jadi sekarang kita mau blender ini ya, apa, cabai hijaunya ya. Kita semuanya yang tadi ada cabai keriting, cabai besar, dan juga cabai rawit. Jadi kita hari ini mau blender dengan pakai blenderan RB Blender. Jadi kita cabainya itu jangan sampai halus sekali ya. Jadi kira-kira kita sedang aja, mama di rumah, supaya nanti waktu kita gongseng tuh dia terasa wanginya, dan waktu kita campur di nasi kelihatannya benar-benar cantik ya. Jadi kita blender dengan step-step gitu ya, jadi nggak blender sampai hancur ya. Oke, mama sekalian ini cabainya sudah kita blender ya. Jadi benar-benar bagus ya. Jadinya bagus sekali. Setelah ini kita akan merebus, kita punya jamur dulu ya. Karena jamur kalau tidak direbus, langsung dibuat itu ada bau tajam jamurnya ya. Jadi kita harus rebus dulu. Oke, mama sekalian kita mau mulai mengeringkan si jamur dulu ya, supaya jamurnya kering dulu ya. Karena tadi sudah saya rebus, dan saya sudah tunggu dingin, jadi kita akan keringin dulu. Supaya dia kering, jadi rasanya lebih enak. Tanpa minyak ya, mama di rumah semuanya kita tanpa minyak. Ini kita hanya mau mengeringkan dulu, karena cat airnya masih ada. Supaya nanti kita masukin ke dalam cabai, itu cabainya tidak berair, jadi lebih enak ya. Sudah, sekarang sudah selesai ya. Kita lanjut untuk gongseng cabai hijau. Minyaknya kira-kira ada 3 sendok. Kalau yang memang ada makan bawang, berarti cabai sama bawang kan diulek jadi satu ya. Jadi masuknya juga bersamaan ya. Cabai kalau sudah masuk, akan kita masukkan serai. Setelah serai, kita masukkan lengkuas. Jadi ini daun jeruknya akan kita puter-puter ya, supaya nanti waktu masuk ke dalam itu wangi ya. Daun jeruk kita boleh banyak, kalau yang vegan kita biasanya boleh 10. Kalau ini kita usahain, tetap dengan api yang jangan terlalu besar, supaya dia tidak sampai gosong ya. Sebenarnya kalau nasi cabai hijau ini, kalau yang ada suka nasi uduk ya, mereka juga bisa masak nasi pakai santan dulu. Baru nanti mereka campur dengan yang cabai jamur ini yang sudah jadi ya. Jadi dia lebih berminyak gitu. Kalau kita biasanya yang tidak begitu suka berminyak, kita boleh dengan nasi putih akan kita campur dengan cabai jamur cabai hijau yang sudah jadi. Jadi itu pun rasanya sudah oke gitu. Soalnya sangat gampang ya, kadangnya kita bilang nggak usah kita cari lauk-pauk yang lain lagi. Tinggal satu macam, kita aduk dengan nasi, kita makan sudah oke gitu loh. Jadi pun sehat, kita kan tahu. Kalau yang kita vegetarian, vegan, itu jamur sehat ya. Apalagi kita bilang cabai ya, katanya cabai juga ada vitaminnya kan. Nah setelah itu baru kita masukkan jamur. Mama sekalian di rumah, kenapa saya bilang kita kasih garam ini nanti, ini tiga sendok kecil ya, bukan besar ya. Kita akan masukin penyedap, satu sendok aja ya mama semuanya. Oke, sudah matang, kita tinggal tunggu nasi matang, akan kita campur ke dalam. Oke, mama di rumah sekalian, ini nasinya sudah matang. Jadi kita akan campur nasinya dengan jamur cabai hijaunya. Nah, kita masukkan nasi ke jamur cabai hijau, nanti akan kita aduk ya. Jadi mama di rumah sekalian, ini semuanya sudah jadi, kita tinggal bisa hidangkan ya, jadi kita bisa taruh di piring. Ya, mama di rumah sekalian, ini nasi cabai jamur hijaunya sudah jadi ya, jadi kita akan sajikan di piring. Jadi dari mama sekalian kan ada lihat nih, ada kelihatan dia punya lengkuas, serai, daun salam, itu nanti bisa dikeluarkan ya. Jadi kalau kita masukin di dalam sini, memang wangi sekali dia wanginya. Mama di rumah, nasi jamur, cabai hijau sudah jadi dan siap disantap. Semoga bisa menjadi referensi menu untuk sarapan keluarga ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.